Dewan Pimpinan Wilayah DPW Perindo Papua Barat mengusung tekad bulat untuk memenangkan Perindo pada pemilu 2019. Berbagai kiat dan strategi sudah disiapkan untuk memenuhi target menang pemilu 2019. Guna menghadapi pemilihan calon presiden dan legislatif tahun 2019, 68 calon legislatif Partai Perindo Cabang Manokwari Papua Barat melakukan pertemuan dalam mengatur strategi untuk memenangkan pemilihan calon legislatif baik dari DPR RI, DPRP maupun DPRD. Beberapa strategi pun dihasilkan dari pertemuan tersebut, salah satunya door-to-door, di mana door-to-door ini menjadi salah satu senjata yang dipakai para caleg untuk menyasar basis suara, terutama mengenalkan diri kepada masyarakat di kalangan bawah atau akar rumput. Selain itu, kerjasama dan kekeluargaan antar para caleg juga menjadi formula lain untuk mencapai target dan misi Partai Perindo. Ketua DPRP Perindo Papua Barat Marinus Bonepai mengatakan, kolaborasi tandem antar para caleg bertujuan menyatukan formula agar dikenal masyarakat golongan bawah, demi menyasar basis suara secara langsung. Pemantapan komitmen kita untuk bagaimana bekerja lebih solid lagi dengan mengutamakan door-to-door. Dari rumah ke rumah, dari keluarga ke keluarga, dikatan kemampuan, di setiap lingkungan kita masing-masing, memastikan benar bahwa pemilih yang ada di Kota Barat, 5 DPRP ini kenal betul caleg kita diaih di Perubatan Kota, Perubatan DPRP 1, Provinsi DPRP 1, dan juga DPRP ini. Karena target kita adalah Perindo Aras Menang, di Pemilu 2019 pada 17 April. Menurutnya, DPW Perindo Papua Barat sudah sejak awal berkomitmen tetap mengusung kepentingan Partai Perindo dan juga tidak membeda-bedakan caleg yang satu dengan lainnya. Konsolidasi internal caleg Perindo Papua Barat ini juga digelar dengan melibatkan pihak Bawaslu dan KPU Papua Barat dengan tujuan mendengar langsung aturan serta hal-hal penting lainnya dalam menghadapi Pesta Demokrasi Pemilu tahun 2019 ini. Dari Menukwari, Papua Barat, Tias kontributor AINews melaporkan. Kami masih akan hadir dengan berita dan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami dalam AINews Papua. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!